Hai semuanya, kembali lagi di channel saya di Dua Enda Pesparini Jadi video kali ini gue mau nge-review produk terbarunya Huda Yahuda lagi gue gak tau Gue tuh suka banget sama produk Huda Dan semoga ini yang baru, eh Si nude collection ini bakalan bertahan lama Jadi maksudnya untuk waktu-waktu dekat Jangan ada produk baru lagi kek, please ini mah, eh Ini tuh nude baru tanggal 1 November kemarin itu Baru di launching dan baru kemarin malem gue beli pas tanggal 2 nya Ini tuh di dekat rumah gue ada Sephora dan Tasternya di sono tuh udah hitpan banget Gila eh baru berapa hari udah sampe hitpan gitu Kacau, ya gak sih? Dan disini tuh ada 18 warna isinya dan satu concealer Semuanya itu eyeshadow Dan disini tuh ada 3 tipe eyeshadow nya Yang matte itu ada 10 Yang shimmernya itu cuma ada 1 Yang glitternya itu ada 2 Terus yang glitter kasar ini, ini tuh kayaknya tuh glitter Maksudnya ini kayaknya kayak keluaran terbaru Kayaknya produk lain tuh belum ada Ini tuh kayak glitter kayak ada marmer, marble nya Gitu terus kayak warnanya itu Gitu terus kayak warnanya itu Lebih kayak ke hologram, glitter plus hologram gitu Ya gak sih? Terus yang 2 ini glitternya itu glitter biasa Ya, yang standar Terus satunya lagi itu concealer Kayaknya baru kali ini deh Acidopalette itu ada concealer Ini tuh kayak buat acido base gitu dia Ya udah Sekarang kita langsung ke prakteknya aja Tuh 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 Jadi ini tuh ada concealer nya Basah gitu Padet dia Tuh Karena mata gua udah pake foundation sama bedak Jadinya agak seret Sekarang Coba pake tangan Lebih enakan kayaknya Tuh Lebih enakan diaplikasinya tuh pake tangan Diblend, ditap-tapin Nah terus gua mau coba Di warna transisi nya itu Di Yang Tickle Ini decrease area Tuh 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 Nah nih Dua kali Diaplikasiin ya Pigmentasi nya Kalo udah tuh gak Diragukan ya gak sih Bo Tuh Jadi warna nude nya ini tuh sedikit berbeda Dia itu Lebih nude nya ke warna ungu Pink Sama Coklat gitu Tapi coklat nya tuh gak Banyak Di warna-warna transisi doang Sekarang gua mau coba yang love bite Di Wuh Liat tuh sedikit aja udah langsung Langsung keliatan banget ya Itu pigmentasi nya ya Boe Cucok Jangan lupa Diblend Diblend Pas di blend nya juga Dia tuh gak terlalu hilang Gak hilang semuanya Masih ada Disininya Gua mau taro Di depannya juga sedikit Terus Gua penasaran Sama Glitter nya Ini tuh glitter nya tuh Ada dua macem dia Yang satunya tuh kayak ada Kristal Kristal Kasar Pecah gitu Kayak ada Apa sih namanya Ya Warnanya tuh unik banget Dia Glitter nya Nih Terus Yang satunya lagi Yang dua ini Ini tuh Glitter nya dia tuh kayak Glitter kasar yang Standar banget Tapi Gua kali ini mau coba Yang Die dream ini Jadi Gila Pas dipegang gini tuh Kayak ada marmer Kayak lu megang marmer Biasa gitu Terus Gua penasaran Sama Glitter nya Ini tuh Glitter nya tuh Ada dua macem dia Ya Yang satunya tuh kayak ada Kristal Kristal Kasar Pecah gitu Kayak ada Apa sih namanya Ya Warnanya tuh Unik banget Dia Glitter nya Nih Terus Yang satunya lagi Yang dua ini Tuh Glitter nya dia tuh Kayak glitter kasar yang Standar banget Tapi Gua kali ini mau coba Yang Die dream ini Jadi Gila Pas dipegang gini tuh Kayak ada marmer Kayak lu megang marmer Biasa gitu Wuuu Liat deh Wow Tuh Bagus banget ini Jadi Marmer nya itu Kayak Warna hologram Gitu loh Kayak warna Crystal Gitu Nah sekarang gua mau coba Warna lain Ini tuh Pake yang Speng Kayak warna Pink-pink gitu Tuh Liat Ini dua kali ulas Sekali ulas aja tuh Udah keliatan banget Tadi gua nunduk Gak begitu keliatan Jadinya Tuh Ya kan Warnanya tuh beda banget Sama yang atas Ini tuh yang atas Lebih Keungguan Tapi yang bawah tuh Lebih pink gitu Tuh Wah Contik ya Nah gua penasaran Sama yang Craft ini Jadi warnanya tuh lebih Ke coklat gitu Tuh Dia glitternya glitter coklat Tapi Yang glitter kasar Marble nya ini Sama kayak yang ungu Tuh liat ya Jadi dia tuh ada warna-warna Yang beda gitu Tuh jadi Kayak ada mix gitu Apa ya Eee Beda aja ini glitternya tuh Kayak yang lain Si Udah ini Gila ya Gila ya Lebih warna coklat Hologram gitu Deng premier Gila ya Gilaん Cué Gila 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 Cantik né Ada Gua Hen Seja Deng Tadaaaaaa Kalo nude kan biasanya lebih kayak keping coklat gitu kan Tapi disini tuh ada yang warna ungunya gitu Terus luar biasa banget sih ini warnanya Cantik banget ya pas gua ngeliat gila Kira-kira beli nggak ya? Kira-kira beli ya? Nggak ya? Terus yang bikin gua menarik ini itu bukan warna dari matte-nya Tapi dari yang glitter ini tuh gua Kayaknya gua belum punya deh Kayaknya wajib punya deh Ya si ada palet ini Begitu Tapi kayaknya semua produk Hoda nyaris deh Gua punya Ya nggak sih? Dan ini harganya kalo dirupiahin itu Satu juta seratus Ya Mahal banget ya bu Dan pigmentasinya Kalo kata gua sih ini oke banget Powdery banget dia Jadi kalo kalian mau pake yang medok banget warna ini Jangan lupa Di coverin bawahnya Kalo kalian udah pake eyeshadow Tapi kalo kalian udah pake foundation Tapi kalo misalkan belum It's okay Tapi kalo belum di coverin disini Itu pasti bakalan jatuh-jatuh Biasa Itu formulanya si Huda Beauty itu Sama semuanya pigmentasinya Udah gitu Teksturnya juga Yang kayak gitu-gitu Tapi yang gua rada keki itu Disini glitternya Glitternya itu Rada lembab Iya dia tuh lembab Kayak Ece dobu Kayak glitter injection Dan gua punya Glitter injection ini Ini glitter injection Tapi glitter injection gue ini Itu Udah lama banget Dan itu lama-lama tuh Kayak warna hitam gini tuh Pigmentasinya tuh kurang Terus Maksudnya lembab banget Terus bau gitu Akhirnya Nusles banget deh Ini glitternya Asli Gue gak bohong Ngesel gue juga belinya Itu tuh lama-lama Kayak berjamur gitu Tapi kalo yang Huda Beauty ini Eh Kalo yang glitter injection itu Glitternya itu Rada kasar Tapi ini tuh yang Huda Beauty Halus Tapi lembab Gak juga beda sama itu Nah yang gua ngeriin Nanti lama-lama Dia itu Bakalan berjamur Kita lihat Satu tahun Mendatang Pas Huda Beauty baru Ngeluarin gambarnya doang Itu kan masih kayak Hitam putih Terus Gak lama kemudian Dia itu ngeluarin Foto yang ada Warnanya ini Yang berwarna Dan ini tuh Banyak yang bilang Mengingatkan dengan Dan Temen gua pun ngedm Itu rada-rada ini ya Beb ya Mirip kayak Beauty creation yang Tismi Yang ini Terus katanya Rada-rada mirip ya Terus ada Di Instagram juga Ada yang buat Jadi Kayak gambarnya itu pun Disamain atas bawah Dua produk ini Sebelum launching Huda Beauty ya Ini tuh Dan Disini gua ada dua Nanti gua bakalan Buat videonya Beauty Chris ini tuh Dupe-nya sih Udah beauty gak sih Ya gak Jadi Jangan lupa Di subscribe Biar gak Ketinggalan Dan Klik Tombol bell-nya Ya udah Ini tuh Harganya Di bawah 100 ribu Dan ini 1.100.000 Kurang Kurang lebih Pokoknya produk Huda Kaca-kecil banget ya gak sih Isidonya tuh Ya gak Yaudah cukup sekian Dan jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Sampai berjumpa Di video aku selanjutnya Bye-bye Bye